tidak boleh ada demo bela palestina selama bulan suci orang kristen salam bapak ibu saudara saudari yang dikasih tadi saya menemukan sebuah video video tersebut dimana Joshua Tehu dan rekan-rekannya mengatakan tidak boleh bela palestina selama bulan suci kristen saya tidak tahu bulan suci kristen yang dimasukkan mungkin ini ya Desember ini kan ada Natal Natal itu kan masing-masing orang kadang ada yang merayakannya tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian perayaan umum memang tanggal 25 Desember mungkin itu yang dimaksudkan Pak Joshua Tehu ini ya ini videonya kita lihat langsung saja ya tidak boleh ada demo bela palestina selama bulan suci orang kristen di Sulawesi Utara, di Sumatera Utara, di Maluku, di Papua lebih-lebih dan dimana-mana ya NTT harus hormati ya harus dihormati saudara-saudaraku juga yang muslim saya himbaw tolong hargai tidak usah lah paksakan mau angkat bendera palestina orang palestina tidak bisa tidak kasih keuntungan apa-apa sama Indonesia kok mana ada orang palestina bantu orang Indonesia enggak ada ya ini saya tambah sedikit jadi Pak Mabut MD itu kamu tidak mampu untuk selesaikan persoalan Papua jangan persoalan dari luar negeri Pak datang disini ya betul jadi apa yang Pak Ti Om bicarakan ini ini mesti diperhatikan juga oleh pemerintah Republik Indonesia saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus inilah yang saya katakan beberapa waktu yang lalu kan kalau pemerintah ya gembar-gembor terus ingin bela palestina, bela palestina, bela palestina akhirnya sebagian rakyat kan ikut-ikutan kibarkan bendera palestina, bela palestina sampai hampir satu juta katanya ya kemarin berkumpul gitu ya di Jalan Merdeka ini akibatnya ya jadi seperti itu di Papua juga sekarang lagi terus-menerus mereka kibarkan bendera Israel dengan orasi-orasi lihat aja lah di video kami sebelumnya ya inilah yang sebenarnya dari dulu saya sudah katakan waktu Pak Jokowi ngutukin Israel Ibu Menlo ngutukin Israel dan juga Pak apa namanya Pak Mahfud Md ngutukin Israel saya bilang ini akan bermasalah nanti karena banyak orang yang gak paham asal ngomong saja gitu loh jadi di keyakinan Kristen itu Israel itu umat pilihan Tuhan itu pertama yang kedua masalah bendera Israel dikibarkan di Papua di Flores di kantong-kantong Kristen itu karena orang Kristen bukan percaya kepada bendera Israel itu bukan tetapi kepada lambang disitu ada bintang daun nah jadi itu ada kaitannya ke iman kami sebagai orang Kristen gitu loh apalagi yang mereka-mereka yang betul-betul secara terlek gitu mengimaninya karena bintang daun ya kan itu daun itu adalah eh toko yang sangat dikagumi sebab dia itu raja yang langsung dipilih Tuhan pada waktu itu dan juga dia adalah nabi ada ayatnya banyak orang gak tahu tetapi ada ayatnya ya di Alkitab ya dia nabi dia juga raja nah itulah sebabnya orang orang Kristen itu sangat menghormati bendera Israel coba kalau bendera Israel itu misalnya merah hijau putih kuning terus gak ada disana lambang bintang daun itu saya yakin orang Kristen tidak 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 apa ya tidak begitu fanatik kepada bendera itu gitu loh ya saya pribadi saya tidak pernah berkata pro Israel dan pro Palestina apalagi pro Hamas saya hanya berdoa saja supaya ada terjadi kedamaian di bumi ini ya karena saya ini bukan disuruh Tuhan untuk hal-hal seperti itu Tuhan suruh untuk seperti ini yang kita ikuti adalah karakter Kristus itu haleluya 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 yang kita ikuti karakter dia karakter dia yang penuh kasih dia penuh kasih Markus 10 45 berkata aku datang bukan untuk dilayani aku datang untuk melayani berikan suara-suara buat Tuhan Yesus itulah kasih itu itulah yang harus digembar-gemborkan di negeri tercinta ini haleluya kalau itu yang digembar-gemborkan di negeri tercinta ini pasti negeri ini aman pasti negeri ini diberkati haleluya tapi kalau yang digembar-gemborkan hanyalah doktrin dogma macam-macam pasti terjadi bentrok pasti terjadi ribut karena di otak masing-masing orang sudah punya doktrin sudah punya dogma tetapi kasih itu hanya ada di dalam Yesus berikan suara-suara buat Tuhan Yesus kasih yang sempurna kasih agape hanya ada di dalam Yesus di luar Yesus tidak ada karena dialah kasih itu sendiri dialah yang datang ke bumi untuk memberitahu kepada kita begini loh cara hidup haleluya haleluya kalau Yesus tidak datang dalam kehidupan kita hidup kita ini barbar semua menghalalkan sebuah cara tapi puji Tuhan kehadiran Yesus dalam hidup kita minimal dia akan mencegah kita ya memang kadang-kadang ada juga yang tetap melakukannya walaupun sudah dicegah ya tetapi minimal kita tahu bahwa yang kita lakukan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan haleluya 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 iya jadi saudara anda harus pelajari firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh ya dengan benar ya jadi yang perlu anda kenal itu adalah Yesus anda tidak kenal Adam tidak apa-apa tidak kenal Abraham Isaac dan Yaakub tidak apa-apa tidak kenal juga Musa tidak masalah tidak kenal nabi-nabi yang lain tidak masalah asal saudara kenal Yesus pasti saudara selamat berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus haleluya oh pak kalau gitu kita dilarang dong mempelajari tentang Daud tentang Musa tentang Simpson tentang Abraham tidak dilarang tapi jangan itu jadi fokus jadi esensi jangan karena fokusnya harus Yesus haleluya 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 bahkan saudara tidak ikut ibadah kalau lebih baru bisa ya ayam sekalian air minumnya air minumnya nanti ya nanti ya maksudnya yang ikut ibadah dulu kalau apa orang luar juga enggak apa airnya belum air air ya dibagi airnya oh bagi-bagi ayam ayam harusnya bawa kotaknya dua itu air takutnya enggak cukup ntar ntar dulu satu-satu ibu lagi ya ibu yaudah ada penasih bu airnya bu iya berarti kalau tahu gitu besok kita harus bawa 60 ayam iya udah oh ini belum bu ini ayam makasih makasih iya ini apa lagi ini ayam belakang belakang wah ini besok bawa ini harus dua loh kurang ada gak satu air bentar bentar ya ayam yang ayam ayam ini belum belum iya nanti bu kalau lebih yang disini lu ini nih udah kasih kalau ada maksudnya bu yang ibadah bu iya udah ya ibu udah dapat ayamnya habis oh belum ya aduh iya oke aku lagi ngerasain ini om oh iya ada ayamnya ada ayamnya ada itu itu waduh bahaya babi ayam ya wah ayam gimana itu ini ada ayam dua lagi ini ada ayam dua lagi iya ini orang tua iya karena bukan apa-apa kadang kita bawa banyak dulu lebih ini di dalam sorry pak kalau ada sisa pak tapi kayaknya dagung babi pak mau pak ya kalau babi mau gak apa-apa di dalam ini ada tiga ayamnya kosongannya kalau punya sebagi sudah rata ini anaknya habis masalahnya itu udah kan udah ya udah ya waduh besok harus lebih nah inilah pelayanan kami ini sudah lima tahun selama lima tahun ini sudah seribu orang yang tadinya mereka gak percaya Yesus jadi percaya Yesus setelah percaya Yesus kita ajarkan berdoa puasa yakin bahwa Tuhan hebat luar biasa mereka berdoa dapat mujijat sepuluh orang dapat kerja di Karawang di Depok di Cikarang akhirnya datang yang baru lagi kita ajarkan lagi dapat pekerjaan datang yang baru lagi memang ada yang sampai dua tahun tiga tahun ini ya empat tahun pun ada yang memang belum dapat mujijat-mujijat ah inilah persoalan bangsa ini yang tidak terselesaikan oleh negara tapi negara terlalu sibuk ngurusin yang sebenarnya tidak terlalu penting menurut saya ini lebih penting ini rakyat Indonesia loh karena ada undang-undangnya negara itu harus mensejahterakan rakyatnya mereka rumah gak punya tinggal di kolong jembatan terus mereka itu makan aja susah ya makanya kita melayani mereka ini bukan hanya rohaninya saja jasmaninya juga bukan hanya sekedar kita khotbah tapi uang kita keluar ya berjuta-juta untuk melayani mereka nah saudara saudara bapak-ibu sekalian saya ucapkan juga terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah mendukung pelayanan ini ya kita doakan terus pelayanan ini supaya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus oke kita doa Tuhan Yesus kami bersyukur atas apa yang dikobuat Tuhan berkati pelayanan gereja tanpa tembok seribu pintu berkati juga tim metanoia-metanoia supaya melayani lebih tekun lagi begitu juga engkau berkati tangan-tangan yang sudah mendukung pelayanan ini dan juga kami berdoa buat Indonesia biar tetap damai kami berdoa buat Israel Palestina dan juga Tuhan Yesus Hamas supaya mereka mengalami Kristus sehingga ada damai terima kasih Tuhan dalam Yesus kami berdoa haleluya amin